Intro Welcome to my channel Arditya Trihantoro Ya hari ini saya ingin Merakit PC ya komputer Jadi saya ingin Membuat tutorial terus juga Device apa aja Perlengkapan apa aja yang Akan saya gunakan Terus juga ya Sekitar Budgetingnya juga mungkin saya bahas Jadi buat teman-teman Yang pengen merakit Komputer juga bisa lihat Tutorialnya di channel Arditya Trihantoro Oke Sebelum kita langsung Melihat apa aja peralatan yang dibutuhkan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Untuk terus mendukung channel ini Agar berkembang Oke Kita mulai dari mana dulu nih Nah Kita mulai dari sini dulu ya Keyboard dan mouse Ini baru Kalau beli paketan Paketan segini sekitar Harga Di bawah 100 lah Sekitar 70 ribuan Di botan mouse Dan Ini untuk Layarnya sendiri Paket 16 in yang model widescreen Ini juga second Kalau beli sekitaran 500 Atau bisa Bisa lebih Bisa kurang lah Kurang lebih segitu Dan untuk casing Kita yang pakai Casing ini nih Casing biasa ya teman-teman ya Ini merk Tripower Power up Ini sudah include Sama Power supply-nya Seperti ini Kita mulai aja Tuh sudah include power supply Ini Kurang lebih harganya Di bawah 300-an ya Kalau beli Oke ini Simpeng aja dulu deh Terus juga Ini biasa Ini Fan casing Tambahan Nanti kita pasang Terus juga pengkabelan Ini ada Kabel VGA To VGA Kabel power Ada dua Power monitor Sama power CPU ya Terus ini ada SATA Oke Ini kurang lebih Untuk kabel-kabelnya sendiri Harganya sekitar 20 ribuan Per piece nya Oke Terus ini ada Kita pakai SSD ya teman-teman Disini Kita pakai SSD EOTA Alasan saya menggunakan SSD Bukan menggunakan hard disk Karena Ini untuk menunjang Kinerjanya Karena Spek yang lainnya Sudah bagus Untuk penyimpanannya Kita pakai SSD aja Jadi Biar lebih cepat Untuk tahu perbedaannya SSD dan Hard disk Teman-teman bisa lihat Di channel saya Saya sudah Membahasnya juga Ini kapasitas 128 Terus Disini Ada VGA card ya Karena kita nanti Butuh-butuh Buat editing Terus juga Grafik Ya mungkin Ada beberapa game Ini pakai NVIDIA Oke Ini NVIDIA Terus Berikutnya lagi Kita Disini Pakai Processor Ini Kita pakai Intel i5 i5 Dengan kode 650 Intel i5 650 ya Dengan Kapasitas Apa 3 Giga Hs Ini kok Tidak fokus 3,2 Giga Hs Cukup kencang Ditunjang Dengan RAM Ini RAM 4 Giga Kali 2 Jadi total 8 Giga Terus Juga ini Fan Processor Nah untuk Mainboardnya Sendiri Ini Merk Focon Ini Merk Focon Jadi ini Paketan Sama ini Saya sudah Beli yang Second Paketan Buat ngejar Budget Ini kurang Lebih 1 juta Ke atas Yang Tera 13 1 juta Tiga ratusan Nah Jadi Kita Akan Merakit PC Dengan Budget Under Di bawah 3 juta Kalau Di total Sama LCD Racing Dan yang lain Lain itu Di bawah 3 juta Kita sudah Dapat PC Dengan Spek Yang Lumayan Tentunya Oke Nanti Saya akan Masukkan Ke situ Dan Teman Teman Nanti Saya kasih Lihat Cara Pemasangannya Sekalian Oke 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 teman Teman Ya ini Tadi Part Part Dari Komputer Yang saya Rakit Sudah Saya Tempel Disini Teman Teman Bisa Lihat Jadi Jadi Tidak Saya Kasih Lihat Detilnya Supaya Untuk Mempersingkat Video Tapi Teman Teman Kalau Pengen Lihat Cara Pasang Prosesor Dan Itunya Bisa Dilihat Di Video Saya Yang Lain Ya Itu Saya Detil Untuk Pemasangan Prosesor Kali Ini Saya Ingin Menjelaskan Saja Ini Ketika Terpasang Dan Cara Masang Kabel 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 Oke Jadi Disini Ini Jelas Ya Teman Teman Kelihatan Jelas Nah Ini Kabel Dari Casing Itu Nah Ini Port Port Tombol Disini Tombol Power Reset Dan Lampu LED Disini Yang Dari Casing Dan Terus Untuk USB Depan Ini Kita Pake Port USB Yang Ini Dan Ini Yang Sebelah Sini Itu Yang Pojok Itu Speaker Nah Ini Jadi USB Depan Speaker Ini Ya Dan Tombol Oke Terus Untuk Fan Casing Nya Sendiri Dicolok Kesini Fan Casing Dari Ini Processor Kipas Processor Dan Untuk Kabel Power Pohon Ke Main Board Ini Kita Colok Kesini Teman Teman Oke Bentar Sulit Ambil Megang Kamera Sambil Shooting Terus Nah Yang Ini 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 Juga Ke Main Board Ini Yang Sini Pengunci Oke Disini Penguncin Ya Kurang lebih Begitu Nanti Saya Kencangkan Teman Teman Tahu Nah Ini Untuk SSD SSD Saya Taruh Bawah Nih SSD Nih Saya Taruh Di bawah Nanti Colok Disini Kita Colok Disini Ya Oke Ini Kelihatan Ya Teman Teman Tuh Dan Untuk Power Dari Ini Ini Colok Ke Fan Casing Tambahan Biar Dingin Suhunya Tetap Terjaga Oke Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Saya Ini Nanti Tinggal Kita Install Nanti Kalau Sempet Saya Bikinin Tutorial Cara Install Windows Disini Menggunakan USB Ya Oke Mungkin Itu Saja Video Saya Kali Ini Bagaimana Cara Merakit Komputer Sampai Jadi Seperti Ini Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Like Jika Suka Video Ini Subscribe Channel Artitya Prihantoro Aktifkan Notifikasi Untuk Mendapatkan Video Video Tutorial Selanjutnya Dan Dukung Terus Channel Ini Agar Berkembang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tambah Sampai